Survei LSJ, elektabilitas Partai Perindo tembus 5,1 persen. Harapan, target, optimistis, dan ikhtiar kerja keras Ketua Harian Nasional Partai Perindo, TGB Zainul Magdi dan seluruh kader Perindo terhadap Partai Besutan Hari Tanu Sudipyo agar Perindo bisa lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold pada pemilu 2024 itu berbuah manis. Menuju pemilu 2024, elektabilitas Partai Persatuan Indonesia, Perindo, terus mengalami tren positif. Seperti tergambar dalam data survei terbaru Lembaga Survei Jakarta, LSJ, yang menunjukkan elektabilitas Partai Perindo tembus 5,1 persen. Sebagai mana dilansir dari halaman sindonews.com pada Senin, 3 Juli 2023 dengan judul, Elektabilitas Partai Perindo tembus 5,1 persen versi survei LSJ. Sebelumnya, TGB pernah menyatakan bahwa ia yakin target Perindo bisa tercapai pada pemilihan legislatif, Pilek, tahun 2024. Waktu itu, ia optimistis partainya bisa lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold pada pemilu 2024. Ia yakin target Perindo bisa tercapai pada pemilihan legislatif, Pilek, tahun depan. Kami inginnya dapat double digit untuk kursi legislatif, imbuhnya. Waktu itu, mantan gubernur NTB dua periode ini menuturkan bahwa saat itu ia masih fokus menggalang kekuatan bersama kader di seluruh Indonesia. TGB menyebut Perindo tidak memiliki catatan buruk di benak masyarakat. Pede saja, jangan takut-takut, jangan lemas-lemas. Apa yang buat kami tidak percaya diri? Apakah Perindo ini partai yang bermasalah? Kadernya banyak korupsi? Pernah menistakan agama? Tidak pernah, kata pria yang juga ketua organisasi internasional alumni Al-Zhar. Ya, Indonesia sebagaimana dilansir dari Detik Bali dalam artikel, bersyukurnya TGB saat Perindo lebih populer dari PKS PPP. Kamis, 25 Mei 2023 Dalam survei LSJ yang dilakukan pada 20 hingga 29 Juni 2023 di 34 provinsi yang ada di Indonesia, Partai Perindo bersaing dengan PKB dan PKS. Sementara PAN dan PPP justru berada di bawah Partai Perindo, di mana PAN mendapat 2,9 persen dan PPP 2,0 persen, sebagaimanan dilansir dari halaman Sindowus Senin. 3 Juli 2023 Data survei tersebut memberikan penekanan jika pemilu digelar saat ini. Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun telah memiliki KTP. Jumlah sampel sebesar 1.200 responden diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak sistematis, systematic random sampling. Sementara Marine of Error 2,83 persen, dan pada tingkat kepercayaan atau level of confidence 95 persen. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon oleh tenaga terlatih dengan bantuan pedoman kuesioner. Responden survei tersebut terdiri atas 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan, serta 60 persen tinggal di pedesaan dan 40 persen di perkotaan. Quality control terhadap hasil wawancara petugas lapangan dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh para supervisor LSC. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nanjaya Indonesia tanah air peta pusaka abadi nanjaya